Saudara pasca sejumlah ruang kelas terbakar pada bulan Juli lalu, siswa SD Negeri 5 Melayu Banjarmasin telah kembali bersekolah. Namun karena keterbatasan ruang, siswa belajar dengan bergantian menggunakan ruang yang layak. Siswa SD Negeri 5 Melayu Banjarmasin sudah mulai melakukan aktivitas pembelajaran secara efektif, kendati dalam keterbatasan akibat sekolah mereka terbakar beberapa waktu lalu. Perbaikan terhadap ruangan yang terdampak kebakaran dilakukan secara bertahap dengan dibantu oleh sukarelawan. Siswa kini terpaksa belajar dengan menggunakan ruang secara bergantian agar kondisinya tetap layak. Untuk ruang-ruangan, untuk membeli dua arah, ini kebetulan kami guru-guru di sini dibantu para mahasiswa PPI untuk membersihkan, kebakaran di SDN 5 Melayu Banjarmasin terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 2.30 pagi. Akibat peristiwa kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik itu, siswa diliburkan selama satu minggu.